Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan fokus membahas fitur vehicle setting, jadi setting kendaraan. Karena head unitnya ini sudah terintegrasi dengan sistem komputer di mobilnya. Pertama ada keyless operation system. Dia bisa mengatur misalnya sinyal lampu pada saat kita ke kunci, buka tutup kunci. Jadi kalau misalnya kita kunci, lampunya nanti nyala sekali. Kalau kita buka kunci, lampu sennya nyala dua kali. Nah ini juga kita bisa ubah nih. Mau kunci lampunya nyala sekali, kalau dibuka kunci off itu semua bisa diatur teman-teman. Ini pilihannya banyak banget, bebas. Terus kita bisa atur horn sound at locking. Jadi misalnya suara horn itu apa sih? Klack sound, kita bisa setting mau bunyi atau enggak suara klack soundnya kalau misalnya kita pencet ya. Bisa diatur. Jadi baik di kunci maupun tidak di kunci suara klack soundnya bunyi. Kalau di sini, kalau malam-malam itu nanti suara klack soundnya mati. Tapi kalau siang-siang suara klack soundnya hidup ketika di kunci. Karena di sini sudah ada sensor cahayanya. Nih, berbunyi kalau misalnya kuncinya ini kita pencet dua kali. Nih, pencet dua kali baru bunyi klack soundnya. Bisa diatur semua teman-teman. Cuman yang sekarang kita tuh bunyi terus. Baik di kunci maupun buka kunci dia bunyi nanti suara klack soundnya. Terus di sini durasi lama suara klack sound pada saat kita menutup kunci. Saya settingnya long, ini bisa diatur juga. Bisa long atau short. Terus ini ada buzzer sound. Buzzer sound tuh kayak ada suara kecil. Nanti kita praktekin suara kecil pada saat kita nutup kunci atau buka kunci. Di sini juga bisa re-unlock timing after locking. Jadi misalnya kita sudah buka kunci tapi kita nggak buka pintu dari luar ya. Jadi ini ya nanti akan kekunci lagi setelah 3 detik. Nih ya masih di sistem. Apa lagi nih? Sudah habis. Ini menu keyless operation system. Menu wiper. Kita bisa setting wiper-nya. Nih ya. Berdasarkan sensor air, sensor hujan atau berdasarkan kecepatan. Semua bisa di set. Karena dia sudah punya sensor hujan di atas. Jadi kita set di sensor hujan. Jadi kalau hujannya rinti-rinti wiper-nya pelan. Kalau hujannya makin deres nanti wiper-nya semakin kencang juga. Terus wiper link to washer. Jadi kalau misalnya kita aktifin fitur washer. Nanti wiper-nya dia nyala. Ya kayak biasa lah teman-teman ya. Terus auto wash function by one touch washer level. Ya jadi kalau misalnya kita pencet sekali gitu ya. Dia nanti langsung wipe. Ini wiper belakang intermittent interval wiper belakang bisa diatur juga. Wiper belakang aktif ketika gigi mundur. Bisa juga. Setting-annya. Ini ya pokoknya banyak lah guys. Dah itu yang wiper. Terus light. Nih headlight auto off. Jadi kalau misalnya malem-malem gitu kan. Kita lupa matiin lampu. Lampunya bisa otomatis mati sendiri. Auto light on. Jadi ini kan. Mobilnya kan sudah punya fitur. Otomatis lampu. Nah otomatis lampunya itu bisa kita set. Intervalnya mau cepat. Agak cepat. Normal atau slow. Jadi kalau misalnya dia langsung. Ketika kita masuk terowongan. Atau masuk parkiran basement. Itu respon nyala lampunya itu. Mau cepat atau pelan. Nah itulah auto light on timingnya bisa diatur. Headlight time out when exacting vehicle. Jadi kalau misalnya dalam posisi lampu hidup. Kita keluar. Nah itu lampunya masih tetap nyala. Mau berapa detik kita bisa atur teman-teman. Lama lampu nyala. Jadi pas kita keluar dari mobil. Malam-malam kan masih gelap. Nah itu lampunya bisa nyalain. Bisa ini apa. Bisa nerangin jalan kita dulu. Tidak langsung mati gitu loh teman-teman. Exterior lights on when remote unlock. Nah jadi kalau misalnya kita buka pintu. Lampu yang nyala. Mau lampu mana. Apa lampu DRL. Atau lampu utamanya. Bisa kita set. Kita set di lampu utama. Jadi nanti kita buka pintu. Eh kita buka pencet. Pencet buka pintu. Nanti lampu utamanya nyala. Sudah kita set itu aja lah. Biar lebih keren kan. Terus interior light time out. Jadi misalnya kalau kita ngidupin lampu kabin gitu ya. Terus gak kita mati-matiin nih. Padahal mesinnya udah mati. Jadi dia mati otomatis selama 30 menit. Ini interior light time out after door is close. Disini juga ada explanation sebenernya teman-teman. Tuh ya. Setting durasi. Bagian penumpang. Lampu bagian penumpang on. Sampai pintu ditutup. Jadi kan ketika kita keluar tuh kan. Pintunya kan. Lampunya kan gak langsung mati. 2 likes. 2 likes ya. Terus security alarm. Ini durasi internal alarm. Bisa diatur. Terus apa lagi nih. Banyak banget nih. Security turn signal. Nah ini. Nyala lampunya. Ini yang. Ini apa. One triple turn signal. Jadi kalau kita colek sekali. Dia tiga kali nyala. Nah untuk ngatur ini dia. Mau panjang apa pendek. Bisa diatur semua. Ini lights tadi ya. Light turn signal udah. Door unlock atau lock. Auto relocknya 30 second. Terus. To be unlock. Jadi kalau kita buka pintu. Itu mau kebuka semua pintu. Atau cuma pintu drivernya aja. Itu bisa di set. Terus. Automatic door unlock. Unlocknya itu ketika. Di pay. Atau ketika. Atau ketika di. Switch off. Kalau di pay dia kan ini. Di pay dia langsung ngebuka. Atau kita mau set. Pada saat mesinnya di off kan. Unlock lagi ya. Banyak banget nih. Terus air conditioner. Re-circulation. Otomatis. Ini ya. Nah ini. Ini yang lucu nih. Jadi dia ini kan punya. Fitur. AC muka sama AC kaki. Nah AC muka AC kakinya itu. Bisa di setting teman-teman. Apa mau lebih banyak di kaki. More airflow to foot. Atau banyak airflow ke depan. Jadi lucu juga. Agak penting sebenarnya. Kita mau banyakan angin di mana. Banyakan angin di kaki. Atau banyakan angin di depan. Itu bisa diatur teman-teman. Agak unfaedah juga sebenarnya. Jadi kalau kakinya kedinginan gitu ya. Yaudah kita set aja. Banyakin air. Eh banyakin udaranya. Kedepan. Kalau saya sih pilih normal aja lah. Biar sama ya. Ini foot windshield. Windshield tuh yang itu ya. Kalau yang ini. Foot airflow. Fast foot. Nah fast foot lagi. Nah ini. Antara muka. Yang muka tuh yang ini. Kalau tadi kan face shield. Eh face shield lah. Yang bagian depan itu. Nah ini antara ini. Sama kaki. Yang tadi. Antara itu. Sama kaki. Nah ini. Kita setting aja nih. Normal. Atau banyakan airflow di muka. Nah kita normal aja lah. Jadi antara. Sembusan di sini. Sembusan di kaki. Itu sama. Sembusannya. Agak-agak aneh juga sebenarnya. Ini di frost belakang. Sudah ya. Itu AC. Terus ada lagi others. Nah ini auto-fold. Auto-fold ini kita bisa ubah teman-teman. Nah auto-fold. Kalau ini. Foldingnya kebuka atau ketutup. Ketika pintu driver dibuka atau ketutup. Nih. Jadi ketika kita kunci. Nanti kita praktekin ini ketika kita kunci. Terus nanti kita buka. Dia akan nutup otomatis. Yaudah lah. Kita langsung coba aja lah ya. Kita matiin. Kita buka nih. Tuh. Tuh. Sekarang kita tutup. Kita tutup. Kita nyalain mesin. Dia otomatis ngebuka. Nah. Itu settingannya bisa diatur. Mau seperti itu. Atau manual. Jadi manual kalau kita tutup. Baru ngelipet. Kalau kita buka. Baru dia ngebuka. Bye.